Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys hahaha di video kali ini Saya ingin review motor saya dan juga mau perkenalan dikarenakan video yang pertama saya itu mic saya rusak jadi perkenalan ulang oke oke perkenalkan nama saya Rian Febrianto kalau di channel ini nama saya Rian Rider oke kota asal saya yaitu dari kota kota Gudeg kota Yogyakarta tapi sekarang saya kerja di Semarang ya oke sini mau jalan-jalan cari angin jok hahaha siang hari yang berapa ini oke oke mungkin itu aja sih saya di Semarang ini baru satu setengah tahun ya jadi belum hafal lah rantau ditemani oleh supra supra bapak 125 aja oke tunggu video review saya tentang mentar ini ya oke selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali video kali ini ya inilah yang tadi saya mau review supra 125 bapak yang menemani saya selama satu setengah tahun di Semarang ini ya oke disini saya merubahnya apa ya mungkin ini sepionnya sepion jalu ya terus saya ganti leheran kenal potnya pakai leheran kenal pot racing terus saya buat kopling tempel ya guys ya ini ya kopling tempel oke jika mau lihat cara pemasangannya di video saya sebelumnya ya di channel YouTube saya Rian Rider di sana ada cara pemasangan ini kopling tempel Hai teh masih standar semua ya mungkin cuman itu sama noken as juga saya ganti karbu saya menggunakan karbu pe26 ya oke pe26 ya agak ngirit sih daripada pe28 boros ya mungkin ini alisnya lampu alis saya ganti biru saya buat hajat ya guys ya hajat sama tuh masih nyala ya normal ya masih standar ya huh bannya halusnya halus guys hahaha hati-hati ini harusnya udah waktunya ganti harusnya teh oke besok oke inilah supra saya supra bapak 125 loh masih ori semua ya guys mungkin cuman itu yang saya ganti terus maaf kalau rantainya bunyi ini rantainya udah waktunya ganti sih tapi belum saya ganti tapi belum saya ganti harusnya udah ganti nih kendor mas standar standar semua ya ini sudah burup ya guys ya sudah burup 140 cc besok videonya video tes ratenya besok saya buatin eh saya buat tuh besok saya buat ya ini sudah burup ya guys ya 140 cc bisa di mana ya oke ini ya tambangnya ya guys ya supra bapak guys 125 eh 125 udah burup sih 140 ya 140 masih ori semua boleh komen guys untuk banyak buat referensi saya enaknya ganti bahan apa nih sama ini ya rujinya kelihatannya udah karatan semua nih harus ganti nih udah terus yang belakang patah 1 kemarin nih hampir jatuh nih patah nih 1 oke suaranya agak berisik ya karena udah yang dinokan ah sih suaranya jadi kayak gitu oke terimakasih mungkin itu aja yang ini sudah buat saya buat desert ya guys ya oke mungkin itu aja buat review saya sih oke oke sampai jumpa di video saya selanjutnya oke jangan lupa like comment dan subscribe channel ini buat bantu saya untuk membuat video-video yang lainnya oke guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih